Selamat pagi bagi kita semua warga jemaat GKVA dan selamat tahun baru bagi kita. Kita sudah memasuki hari ke-6 dalam tahun 2023 ini. Dalam memulai karya kita di tahun baru ini, kita akan terus diberangkatkan dengan kuasa firman Tuhan. Sebelumnya kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan untuk melanjutkan karya perjalanan kita tahun ini. Kita berdoa, damai sejahtera Allah yang menampau segala akal itulah kiranya yang memilih hara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ke-6 tertulis dalam Lukas fasal 4 ayat 12. Yesus menjawab katanya, ada firman jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Yesus menjawab dia, it is said you are not to put the Lord your God to do the test. Amin. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini ialah jangan mencobai Tuhan Allah. Jangan mencobai Tuhan Allah. Arti mencobai Tuhan Allah adalah menantang Tuhan dengan meragukan segala kekuasaannya. Menantang Tuhan dengan meragukan segala kekuasaannya melalui ucapan-ucapan kita yang bernada cemo'oh kepada Tuhan dan juga melalui tindakan-tindakan kita. Hal ini disebabkan oleh hati yang bebal dan tidak percaya kepada Tuhan. Nah bangsa Israel berulang kali tidak menjaga mulutnya dan berbuat dosa. Mencela, mencemo'oh Tuhan. Mereka terpancing dengan situasi sulit dan keadaan lainnya. Sehingga mereka berkata, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Ini kepada Tuhan. Mulutnya berkata begitu. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini. Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air dan makanan hambar. Yang makan hambar ini telah muak bagi kami. Ini perkataan cemo'oh kepada Tuhan. Ini disebut dengan mencobai Tuhan. Yaitu menangtang Tuhan dengan meragukan kekuasaannya melalui ucapan-ucapan yang bernada cemo'oh. Nah mencobai Tuhan bisa dilakukan secara langsung dengan kesadaran penuh untuk melawan Tuhan atau memberontak kepada Tuhan. Bisa pula diakibatkan oleh diri sendiri karena kurang mengerti minim dalam pemahaman. Kita tidak mengerti atau minim pemahaman kita akhirnya terbawa dan terjebak dalam arus yang salah. Dan tanpa sadar kita mencobai Tuhan. Pernahkah kita mencobai Tuhan? Kita barangkali pernah ya. Kita ingin mengkari Tuhan. Tidak setia kepada Tuhan. Ucapan-ucapan kita bisa saja menyalahkan Tuhan. Mencemo'oh Tuhan. Tapi memang kalau kita lihat fakta ada banyak orang Kristen yang mencobai Tuhan. Dengan atau sengaja. Yang lebih menyedihkan banyak dari mereka mencobai Tuhan. Tetapi menganggapnya sebagai sebuah ekspresi iman yang benar. Aneh kan? Dia mengatakan mencobai Tuhan itu menjadi sebuah ekspresi iman yang benar. Padahal itu sesat. Jangan lakukan itu. Dengan klaim Alkitabiah tampillah bermacam-macam tindakan mencobai Tuhan. Kita sering berdoa. Seperti firmanmu berkata Tuhan. Wah ini hati-hati kita mencobai Tuhan. Alkitabiah kelihatan, kedengaran. Tapi sebenarnya kita sedang mencobai Tuhan. Sementara yang disebut Alkitabiah itu nyaris tidak jelas. Apakah yang dimaksud dengan Alkitabiah? Apakah kalau menyitir ayat kita suci lalu sebuah khutbah disebut Alkitabiah? Atau kita juga mengklaim firman Tuhan di dalam doa-doa kita itu disebut dengan Alkitabiah? Untuk sebuah ayat bisa bermuncul penapsiran yang beragam dan saling bertolak. Karena itu setialah pada Alkitabiah, setialah pada konteks dan latar belakang ayat yang diangkat supaya apa? Supaya kita tidak mencobai Tuhan. Nah pertanyaan kita sekarang dalam Nasar ini ialah, Mengapa kita mencobai Tuhan? Atau apa yang faktor-faktor yang membuat kita mencobai Tuhan? Setidaknya ada lima yang saya catat. Mengapa orang Kristen mencobai Tuhan? Yang pertama karena didorong hawa nafsu. Yang kedua karena munculnya ajaran sesat. Yang ketiga karena kita membuat perhitungan dengan Tuhan. Yang keempat karena kita menuntut bukti. Dan yang kelima karena kita memberontak terhadap Allah. Ijinkan saya menguraikan satu persatu apa yang disebut dengan mengapa kita mencobai Tuhan. Dan faktor-faktor yang menyebabkan kita mencobai Tuhan. Yang pertama tadi karena kita didorong oleh hawa nafsu. Paulus menuliskan penyebab kita mencobai Tuhan ialah karena ingin memuaskan hawa nafsu kita. Dengan bertolak dari pengalaman perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Umat yang ada di Korintus juga terperangkap untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Pengalaman bangsa Israel yang keluar dari Mesir ke Kanaan dibarengi dengan peristiwa-peristiwa pengkhianatan kepada Tuhan. Sehingga mereka dengan hawa nafsunya membuat patung dari tangan tuangan emas. Dan dari tangan mereka sendiri untuk apa? Untuk disembah mereka. Sehingga mereka memuaskan hawa nafsunya dengan membuat patung emas dari tangan mereka sendiri. Hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Dan itu mereka mencobai Tuhan. Ini yang disebut dengan faktor yang pertama mengapa orang percaya itu mencobai Tuhan. Karena ingin memuaskan hawa nafsu. Hati-hati kalau kita ingin memuaskan hawa nafsu kita, maka nanti kita disembuh dengan mencobai Tuhan. Dan yang kedua, karena munculnya ajaran sesat. Saat ini banyak sekali ajaran sesat yang membongkar pasang Tuhan. Mereka mau menyedakan Tuhan yang utuh, yang sejati, menjadi Tuhan yang persial, Tuhan yang tercabik-cabik. Dimasukkan ajaran-ajaran dunia seolah-olah Kristian. Kristian, tapi sesat. Ada misalnya dulu Kristian, sains, ada saksi Jokhova, ada Mormon. Ada juga Children of God, dan lain-lain. Dibungkus dalam firman Tuhan, tetapi isinya jahat. Dan bahkan sekarang banyak sekali ajaran-ajaran ke Kristian yang aneh-aneh. Yang mengklaim dirinya sebagai bentuk ekspresif yang paling Kristian. Menurut mereka muncul gereja ajaran, pengajaran yang enak didengar, tetapi menyesatkan. Tidak teologis. Ini hati-hati. Nah kalau kita sekarang lihat gereja zaman baru, ada banyak yang memakai nama Tuhan, tapi sebenarnya di dalamnya adalah bisnis. Bisnis, bisnis. Gereja-gereja digunakan, menggunakan nama Tuhan, tapi sebenarnya gereja itu adalah bisnis. Mereka beribadah di mall-mall untuk mendapatkan uang yang banyak. Lalu bayar penghokbah, bayar singir dan sebagainya sisanya sama pemilik gedung. Ini bahaya. Hati-hati. Karena ini ajaran yang menyusahkan. Yang ketiga, karena kita membuat perhitungan dengan Tuhan. Ini kalau kita membuat perhitungan seperti ini. Tuhan, saya tahu Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Buktikanlah kekuasaanmu itu dengan mengeluarkan aku dari sakit penyakit, dari penderitaan, dari pergumulan ekonomi, dari kemiskinan. Wow, ini hitung-hitungan. Tuhan, kalau kuberikan ini persepunuhan, persembah bulanan, kuberikan ini menjadi ucapan syukur. Makan nanti aku, bagaimana makanku? Wah, ini hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan pakai matematikamu dengan Tuhan. Kalau kau pakai matematikamu dengan Tuhan, maka Tuhan, Engkau coba. Ini yang ketiga, karena kita membuat hitung-hitungan dengan Tuhan. Yang keempat, yang membuat kita mencobai Tuhan, karena kita menuntut bukti. Nanti kalau kita baca Markus 8, 11-13, disitu ada tindakan mencobai Tuhan dengan meminta bukti. Berikan tanda, tanda kepada kami. Lalu muncullah orang-orang parisi dan bersoal jawab dengan Yesus untuk mencobai dia dengan meminta tanda kepadanya. Tanda dari sorga. Ini, hati-hati. Sebenarnya kita mengatakan, Tuhan, jika memang Tuhan setuju dengan pendapatmu, maka jadikanlah hari ini hujan. Wow, meminta tanda. Atau tunjukkanlah caramu bahwa ini Tuhan setujui. Bagi kuah ini, meminta tanda itu. Berikanlah tanda kepada kami, tanda-tanda Yunus. Itu kan orang-orang parisi. Itu adalah tindakan mencobai Tuhan. Mereka menuntut bukti. Buktikanlah bahwa engkau anak Allah. Turunkanlah api dari langit. Itu kan kata-kata orang parisi. Dan rubuhkanlah baik Allah ini. Kemudian aku akan membangunnya kembali dalam tempoh tiga hari. Itu kan tanda. Nah, kalau kita menuntut tanda, tunjukkanlah kalau engkau anak Allah. Buktikanlah wah ini. Membuat kita mencobai Tuhan. Hindari ini. Jangan tuntut bukti dari Tuhan. Karena hidup kita ini sudah bukti penyertaan Tuhan. Yang terakhir, yang kelima. Apa faktor yang menyebabkan kita mencobai Tuhan? Karena kita memberontak terhadap Allah. Masmur 78 ayat 56. Menuliskan begini. Tetapi mereka mencobai dan memberontak kepada Allah yang maha tinggi dan tidak berpegang pada perintahnya. Jadi manusia ini cenderung mencobai Tuhan. Karena apa? Karena mereka memberontak kepada Allah. Mengapa memberontak kepada Allah? Ada tiga kata kunci tadi dalam teks. Masmur 78 ayat 56 ini. Yaitu mencobai, memberontak dan tidak berpegang pada perintahnya. Kalau kita sudah mencobai Tuhan. Maka kita akan cenderung memberontak kepada Tuhan. Dan kalau sudah memberontak kepada Tuhan. Kita cenderung tidak berpegang pada peringatan Tuhan dan perintah Tuhan. Hati-hati kalau kita mulai mencobai Tuhan dengan kata-kata. Maka langkah selanjutnya ialah memberontak kepada Allah. Langkah yang ketiga ialah tidak mau menuruti perintahnya dan peringatan-peringatannya. Memerontakan kepada Allah itu berbagai macam rupa. Tidak jarang orang memberontak kepada Tuhan. Karena ia merasa kehendak Tuhan itu tidak sejalan dengan keinginannya. Tuhan tidak mendengar doa aku sudah puluhan tahun. Aku tidak mendapatkan jawaban Tuhan. Karena kita memaksa kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Bukan kehendak Tuhan kepada kehendak kita. Maka kita memberontak kepada Tuhan. Hati-hatilah jangan mencobai Tuhan. Dialah yang mencipta kita manusia. Dialah yang mencipta seluruh alam semesta. Padahanya kita harus tunduk bukan mencobai. Padahanya kita harus menyembahnya bukan mencobai. Belajarlah pasrah. Belajarlah menerima ketetapan Tuhan. Bekerja dan berkaryalah semaksimal mungkin di tahun 2023 ini. Tanpa mencobai Tuhan. Belajarlah peka pada pimpinan Tuhan. Bersyukurlah. Jangan mencobai Tuhan di tahun ini. Tapi mari jalani 2023 dengan bersyukur menerima apadanya. Tunduk pada perintahnya. Karena itu jangan mencobai Tuhan Allah. Karena dialah Allah yang memegang masa depan kita. Dengan tunduk pada perintahnya. Tuhan akan melindungi menyertai kita. Amin. Kita berbual. Terima kasih Bapak karena firmanmu hari ini mengajar kami jangan mencobai Tuhan. Melalui perkataan sikap dan tingkah lakukan. Terkadang kami tidak sadar bahwa ada banyak faktor yang membuat kami mencobai Tuhan. Karena itu orang hawa nafsu kami. Kami selalu menersatukan hawa nafsu kami. Atau kami karena ajaran sesat juga mencobai Tuhan. Dan karena kami membuat hitung-hitungan dengan Tuhan. Sehingga kami mencobai Tuhan. Bahkan kami menuntut bukti dari Tuhan. Bahwa supaya kami percaya kepadamu. Kami menuntut bukti kepadamu. Ternyata itu adalah mencobai Tuhan. Dan yang terakhir karena kami membrantah kepada Tuhan. Azarlah kami supaya jangan mencobai Tuhan selama 2023 ini. Tetapi kami selalu bersyukur-bersyukur rendah hati. Dan melakukan kehendakmu, perintahmu. Sehingga kami menjalani hari ini karena Tuhan bersertakan melindungi kami. Karena engkau lah yang punya langit dan bumi. Engkau lah yang menciptakan kami. Karenanya ajar kami tidak mencobainu. Tapi ajar kami bersyukur memuji, memuliakan Tuhan. Sepanjang tahun ini. Jika kami bersyukur memuji Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh harapan. Sehingga jikapun tahun ini tahun gelap atau tahun resesi. Tapi karena imankan. Kami akan melampaui resesi demi resesi. Karena Tuhan akan menjadikan kami pemenang dalam masa sulit ini. Terpujil engkau Bapak demi Kristus Yesus. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tetap jaga prokes, jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita. Horas! 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 Terima kasih. Terima kasih.